Oke, tadi berita tadi mengingatkan kita pada saat ini kan lagi banyak perampokan, saat ini lagi susah jamannya, sehingga membuat kita harus ekstra waspada. Dan kalaupun misalnya kita demen banget pakai perhiasan, mending pakai yang sintetis aja. Nggak usah asli, nggak usah ratusan juta, tapi tetap kelihatan glowing dan juga trendy. Iya, jadi itu adalah opsi ya buat kita yang pengen cari perhiasan ramah di kantong, tapi tetap bikin kita kelihatan buah gitu ya. Ini adalah berlian sintetis alias simulated diamond, alias juga nih lab ground diamond. Oke, ini berlian apa sebenarnya lab ground diamond? Dan ini sintetis ini, apakah ini berlian asli atau enggak? Nanti kita akan kenalan dengan apa itu lab ground diamond, sambil kita kenalan dengan Crazy Rich Depok, yang mendulang cuan dari hasil berjualan perhiasan imitasi. Inliners, buat Anda pecinta perhiasan, sekarang makin banyak opsi cantik yang lebih ramah di kantong. Gilau dan warnanya? Jangan ditanya, persis plek-plek dengan aslinya. Penasaran? Yuk kita mampir ke salah satu galeri eco diamond di Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, Bu. Kebetulan banget nih hari ini, saya pengen cari cincin berlian yang cocok buat saya. Yang mana nih, Bu, kira-kira? Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu, Ibu sudah tahu tentang produk kita belum? Ini berlian kan? Bukan. Bukan? Ini kita eco diamond sebutnya, atau berlian simulasi. Nah, berlian sintetis adalah berlian buatan manusia, yang disebut juga lab ground diamond. Bahannya sama dengan komposisi berlian alami, yaitu mineral dan karbon, yang lalu dibiarkan di laboratorium. Prosesnya bisa memakan waktu puluhan jam, dengan tekanan dan suhu tinggi. Hasilnya? Walah! Sama persis dengan aslinya kan? Cantik-cantik banget. Ya, kita ada dua jenis yang kita jual. Di sini ada yang masih loose tone, seperti ini. Jadi, dia masih batu lepasan aja ya. Nah, kita juga ada yang sudah menjadi perhiasan. Dan, yang fancy seperti ini, ini kita sudah di combine dengan berlian asli semuanya. Jadi, hanya yang tengahnya aja, yang eco diamond. Terus, kenapa disebut eco diamond ya? Ternyata, karena berlian ini bebas konflik, tidak terkait dengan kasus penyelundupan, ramah lingkungan, dan pastinya legal. Berlian sintetis ini juga dinilai dari 4C, yakni clarity, color, cut, carrot, alias kejernihan, warna, potongan, dan karatnya. Shhh, penasaran dengan harganya enggak? Yuk kita tanya, Ilanus. Kalau boleh tahu, yang ini harganya berapa, Bu? Untuk 5,8, kita hanya 50 jutaan aja sih. 50 jutaan? Kalau berlian asli? Wow, satu karatnya itu berlian asli dengan kualitas yang de-color, clarity UCS1, seperti ini, itu bisa, satu karatnya sekitar 22 ribu US, atau 200 jutaan ya? 200 jutaan. Hmm, kalau Anda lebih suka diamond mungil, lebih murah lagi, Ilanus. Harganya mulai dari 850 ribuan, juga ada. Kalau harga per karatnya, dibanderol 7 jutaan rupiah. Padahal berlian natural, bisa ratusan juta tuh per karat. Ampun! Seperti halnya diamond, dia tidak bisa berubah warna. Jadi sinar, kilau, dan warnanya itu, dia akan tahan lifetime. Meskipun dipakai setiap hari, kena parfum, kena sabun, kena lotion, itu tidak masalah. Dan yang paling menarik adalah, kalau digunakan untuk hari-hari, ini secara pasat nota, sulit dibedain dengan diamond asli. Terus-terus, gimana sih cara membedakan berlian yang asli dan palsu? Ini dia jawabannya Ilaners. Berlian palsu biasanya terbuat dari batu zirkon atau kaca yang mudah tergores. Satu lagi nih, berlian asli adalah batu mulia terkeras di dunia, jadi tidak mudah tergores dan terbelah. Lalu, amati juga kilauan dan warnanya. Berlian asli bisa memantulkan cahaya dari berbagai sisi. Sedangkan berlian palsu, tampak berawan keabuan dan tampak kosong tengahnya. Terus, pastikan keaslian berlian Anda dengan alat uji ini. Kalau alatnya berbunyi dan lampu merahnya menyala, tandanya asli Ilaners. Tapi hati-hati juga, karena ada lho yang coatingnya doang berlian, padahal dalamnya kaca. Waduh, bisa rugi besar tuh. Makanya, pastikan berlian yang Anda beli punya sertifikat jaminan keaslian ya. Gimana? Udah keseng sebelum Ilaners? Kalau saya sih, sudah. Tapi walaupun lab-grown diamond, ataupun eco diamond, ini tetaplah diamond, tetaplah asli ya. Tapi mungkin memang prosesnya yang berbeda. Kalau yang satu, prosesnya alam sampai ratusan tahun, digali di situ, konflik sampai ada istilah blood diamond, sampai orang kemudian mengorbankan nyawa, di eksploitasi, dijual di black market, dan sebagainya. Kalau ini dikembangkan di laboratorium. Jadi sama-sama diamond, tapi memang mungkin beda, dan harganya pun juga beda jauh. Makanya kalau kita lihat di toko berlian, ada yang harganya belasan juta, puluhan juta, kita harus tahu bahwa itu light-grown diamond. Soalnya yang diamond asli dari alam, harganya bisa ratusan juta. Dan keuntungannya lagi nih, kalau dipakai sehari-hari, seperti kata penjualnya tadi, itu hampir tidak bisa dibedakan. Jadi cocok banget ya, kalau kita mau pakai sehari-hari, berlian sintetis juga sudah cukup sebetulnya. Betul, berlian on budget ya. Iya. Ha 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 ha.